Lepas itu gempa yang terjadi di wilayah Lombok bagian utara dirasakan dampaknya hingga wilayah Bali Utara. Satu sekolah rusak dan beberapa fasilitas kesehatan rusak parah akibat bencana ini. Beginilah kondisi SD Negeri 3 DPH yang terletak di Banyar Desa, Desa DPH, Kecamatan Kubu Tambahan. Tampak atap sekolah dan pelapon sekolah serta dinding penyengker rusak parah. Menurut data yang diperoleh, kerusakan dialami ruang perpustakaan sekolah, 6 ruang belajar, dan 3 mes guru. Untungnya gempa tidak menimbulkan korban jiwa. Hanya saja masyarakat di sekitar desa DPH masih merasakan trauma. Proses belajar mengajar dirasa tidak efektif. Para siswa yang jumlahnya sekitar 126 siswa terpaksa dipulangkan lebih awal. Salah satu guru Ketut Sulatra mengaku, kejadian ini nantinya akan dilaporkan ke Dines Pendidikan untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Kegiatan belajar mengajar lumpuh total. Ketua ini rusak semua, pelapon-pelaponnya rusak. Kemudian yang dapat rehat tidak juga pelaponnya rusak lagi semua. Penyengker mes juga rusak berat. Langkah apa yang dilakukan di sekolah sekarang untuk melakukan dari siswa? Pertama, kalau kami mengantisipasi dulu, untuk belajar belum bisa kami laksanakan. Tetapi kami berupaya untuk mencari jalan keluar. Pertama mengatorkan ke Dines Pendidikan. Itu yang pertama, sehingga mudah-mudahan dari Dines Pendidikan dapat jalan keluar. Bagaimana untuk kami di sekolah kami, kemudian untuk anak-anak. Sementara kami sudah belajarkan. Tidak hanya fasilitas sekolah, pos kes des, dan sekolah TK di desa Tunjung juga rusak parah. Sementara camat kebutambahan mengungkapkan, terdapat 13 desa yang terdampak khususnya di kecamatan kebutambahan. Tiga desa yang paling parah terdampak gempa yakni Klandis, Pakisan, dan Dpehe. Hampir semua desa kena di kecamatan kebutambahan dari 13 desa. Tapi yang paling parah itu semestinya ada di tiga desa. Jadi desa ada di Klandis, desa Pakisan, musul Klandis, bonding, ada di desa Dekuang. Kerusakan tidak hanya dialami sekolah dan fasilitas kesehatan. Sejumlah pura juga mengalami kerusakan di kecamatan kubu tambahan.